Eias, laga menentukan di grup C antara Persib Bandung melawan Pusmania Borneo FC akan digelar Jumat malam. Persib akan ubah pola permainan, sementara Pusamania akan diperkuat Diego Michels. Demi menjaga peluang lolos dari grup C, General Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015, Persib Bandung siap mengubah pola permainan. Pelatih Persib Jajan Nurjaman tak puas dengan penampilan maung Bandung di dua pertandingan sebelumnya saat menang tipis atas pusiala lamungan dan kalah saat melawan Surabaya United. Legiun asing Persib Bandung bertekad melapangkan jalan lolos dari babak penyisihan dengan meraih kemenangan di dua laga tersisa. Persib Bandung berada di posisi ketiga kelas main sementara grup C dengan raihan tiga poin. di bawah PS TNI yang sudah memastikan lolos dan Pusamania Borneo FC yang mengumpulkan empat poin. Meski unggul satu poin di atas Persib Bandung, Pusamania tak mau lengah. Ngingat kedua tim sama-sama berpeluang melaju mendampingi PS TNI atau tiga besar terbaik menuju babak delapan besar. Pemain asing Pusamania asal Montonegro, Sarjan Lopicik akan absen karena akumulasi kartu kuning. Meski demikian kekuatan tim pesut etam ini akan bertambah dengan masuknya Diego Michels dan Jajang Mulyana. Hari ini, pelanjutan babak penyisihan grup C akan menggelar dua pertandingan sekaligus, yaitu Pusamania Borneo FC bertemu Persib Bandung dan Surabaya United kontra Persila Lamongan. Mohamad Fahmi melaporkan untuk NET.